Ketua DPD Profesi Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari memperoleh anugerah sebagai tokoh perempuan inovatif di era pandemi COVID-19 oleh Ikatan Jurnalis Levisi Indonesia atau IJTI Jawa Barat. Ine Purwadewi Sundari mengungkapkan penghargaan tersebut merupakan hasil capaian dari rekan-rekan DPD Profesi Jawa Barat yang terus bekerja di era pandemi. Ketua DPD Profesi Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari memperoleh anugerah sebagai tokoh perempuan inovatif di era pandemi COVID-19 oleh Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia atau IJTI Jawa Barat dalam acara anugerah IJTI Jawa Barat 2021. Ina mengatakan anugerah ini adalah hasil capaian rekan-rekan dari DPD Profesi Jawa Barat yang terus bekerja di saat pandemi COVID-19. Ina pun berharap seluruh pihak bisa bekerjasama menghadapi COVID-19 termasuk IJTI Jawa Barat untuk terus berkolaborasi dengan DPD Profesi Jawa Barat. Ina pun berpesan agar semua tetap semangat dalam kebersamaan selama menghadapi pandemi. Terima kasih kepada rekan-rekan IJTI. Terima kasih pengharganya kepada saya di DPD yang mana mendapatkan kategori tokoh perempuan yang bergerak dalam masa pandemi. Semoga pandemi segera berlalu dan IJTI tetap bersama-sama kita untuk bisa terus berjuang bersama menyuarakan apa yang menjadi kebijakan kami. Pada acara tersebut, IJTI juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh lainnya, diantaranya kepada Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, Buali Kota Bandung, Almarhum Odet M. Daniel, tokoh masyarakat, Umuh Mukhtar, dan lainnya. Malam anugerah IJTI Jawa Barat 2021 merupakan bentuk apresiasi dari korda IJTI sejauh Barat kepada para pemimpin berprestasi atas kerja kerasnya selama pandemi COVID-19. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.